Beri tepuk tangan yang meraih untuk Raditya Bika! Tiga bulan yang lalu gue cerita ke istri gue. Gue bilang, gue udah makin tua, temen gue udah sedikit. Tapi gue punya banyak cerita yang pengen gue ngobrolin ke orang. Gimana ya acaranya? Terus dia bilang, kamu kan komedian. Kamu dikenal, followernya banyak. Kamu jual tiket aja. Biar orang bayar buat dengerin kamu curhat. Terus gue bilang ke dia, mana ada orang segoblok itu. Dan sudah ada di ruangan ini orang-orang goblok ya. Cuman sekali instastory lo gue. Langsung sold out lo. Betapa bodo dan tidak punya waktu ya kalian ya untuk... Malam minggu lagi. Ada yang pacaran dateng kesini ada ya? Gue baru ulang tahun yang ke-34. Dua kali sweet 17. Dua tim. 34 tahun anjir tua banget ya. Gue udah stand up ini udah 10 tahun dari umur gue 24. Dan makin lama perubahan yang gue rasain gue makin lemes. Kalau dulu awal-awal stand up gue masih bisa, ya pakai mimik muka segala macem. Sekarang gue, ah bodo amat ******. Udah gini aja udah. Capek gue. Makin lama tuh makin apa ya? Makin gak punya energi gue. Gue pernah sampe ya, ini saking gue gak ada energinya. Gue abis berak gue tidur loh. Pernah gak lo? Pernah gak? Pernah gak sih? Kayak capek banget rasanya. Ini kebalikan dari, dulu kan pas masih muda lo makan kan? Makan-makan lo gak ngantuk. Ini berak. ****** gue. Kayak sari-sari hidup lo tuh keluar juga gitu loh. Anjir udah tua banget gue. Udah nonton TV juga udah males ganti channel. Dulu masih pakai, kalau misalnya lo nonton TV. Remote-nya gak ada ya kan? Lo berdiri kan? Berdiri. Nyari remote. Sekarang remote-nya gak ada, gimana caranya kaki gue nyampe? Gitu gimana? Kayak gitu gitu udah susah. Tuh kan oleng aja tuh. Berdiri aja oleng gue. Semakin gue tua. Semakin gue nyadar gue mulai kayak cewek. Kalau liat cowok-cowok yang udah tumbuh tua ya mereka perlahan-lahan. Tapi pasti. Mereka kan punya tete. Gue juga udah ada anjir. Dan bentuknya tuh kayak manjun. Kayak tajem, tajem tapi ke bawah gitu. Dan bisa dicubit gitu. Ini dulu gak ada nih. Dulu gue laki-laki nih. Kadang-kadang gue remes, no susu tuh keluar tuh. Menjadi tua tuh apa ya? Apa ya? Dan 10 tahun gue stand up, makin lama tuh bukannya gue makin seneng berkomedi. Tapi makin lama gue makin males. Karena dikit-dikit orang tersinggung. Kita ngomongin apa aja, melucukan apa aja pasti ada yang marah. Stand up komedi tuh paling tidak ada satu orang di luar sana yang gak suka sama lelucon kita. Dan menganggap itu sangat-sangat ofensif buat dia. Gue merasa diri gue adalah komedian yang paling aman. Cuman gue juga kenal. Gue diwawancara sama wartawan. Terus dia nanya. Mas Radit. Mas Radit. Ini situasinya pas gue lagi lamaran. Selesai lamaran ada wartawan. Mas Radit kalau misalnya punya anak, mau punya anak berapa? Gue bilang, saya pengen punya anak 11. Biar kayak Gen Halilintar. Bercanda, becanda. Ya kan sekarang banyak anak banyak adsense kan semuanya. Niatnya becanda gitu. Cuman jadi headline namanya juga wartawan kan. Radit Yadika pengen punya anak 11. Masuklah di repost sama ada satu Instagram account gitu kan. Terus rame gue dihujat. Orang-orang perempuan-perempuan pada bilang, Apaan nih? Anda pikir perempuan itu pabrik? Dia bilang. Ini maksudnya 11 anak gak juga dia ngangkang tuh cerot satu, cerot dua gitu. Gak tiba-tiba cerot nih bayinya reject nih kan gak gitu juga. 11 anak kan nih ada jangka waktunya gitu loh. Enggak gitu juga. Tapi orang-orang tuh kayak ini nih laki-laki jaman sekarang. Apaan sih? Udah gitu fansnya Gen Halilintar juga sebel sama gue. Maksudnya gue kan menghargai keluarga mereka. Gue pingin seperti kalian punya banyak adsense. Bisa jalan kemana-mana ya kan. Pengen gue pengen banget punya bayi lahir dari istri gue. Terus langsung teriak, Asya apa? Gue juga pengen. Terus langsung teriak. Ternyata fansnya Gen Halilintar tuh bilang, Ini lagi ngeledek ya. Gue gak ngeledek. Gue seneng sama Gen Halilintar. Gue temenan sama Atta. Ada lagi kemarin gue bikin SUCRD. Stand Up Comedy Raditya Dika. Terus gue ngomongin soal gue kesel ketika gue nonton pengabdi setan. Dan ini true story ya. Gue kesel gue nonton pengabdi setan. Terus ada segerombolan cewek-cewek. Dan satu orang banci. Masuk ke bioskop. Dan ketika tiap kali setannya itu mau keluar, Dia akan memberitahu teman-temannya. Siap-siap. 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 Itu si**in kan ganggu ya. Gua stand up soal itu. Tau gak apa yang terjadi? Ada yang komen. 2019 masih aja ngatain banci. Gua liat profilnya emang banci yang ngomong. Tapi... Maksud gue, lu kalau membedah joke itu. Yang menjadi objek dari joke itu adalah orang yang berisik di bioskop. Kebetulan, dia banci. Gak ada urusannya, gua gak ngomongin dia. Gua gak suka banci, gak ada masalah. Bukan-bukan itu. Yang gua ngomongin adalah, lu berisik di bioskop. Nah gua klanifikasi lagi nih. Gua ini suka banci. Enggak, maksudnya gua kayak gaya... Iya, ini terdengar sangat aneh sih. Cuma maksud gua, gua menyukai keberadaan banci. Di sekitar gue. Oke, karena harus kita akui banci itu seru. Gua kan industri film ya. Gua selalu minta makeup artis banci. Karena lucu aja ada mereka. Nanti mereka berantem sama banci yang lain. Iya kan? Mana kok lu gitu sih, Neng? Segala macem gitu. Seru ngeliatin ya. Kadang-kadang bisa dikagetin. Mereka pada latah kan biasanya. Dor, ayam, ayam, ayam. Gitu kan. Kalau cowok maco gak bisa. Dor, ayam. 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 Gak bisa. Mana ayam? Ada ayam. Banci itu menyenangkan. Gak ada orang yang lebih mencintai banci daripada gua. Gua seneng. Jadi tolong temen... Tolong ya temen-temen banci ya. Gak usah diambil hati gitu. Yang gua omongin adalah bukan banci ya. Tapi kelakuan orang yang nyebelin. Cuman susah di Indonesia karena... Apa ya? Pasti ada aja yang salah. Kadang-kadang kita ngebela orang yang seharusnya tidak merasa perlu dibela. Tapi kita yang repot. Kita yang bela mati-matian. Kemarin Didiko Bujir ngomongin gue. Bikin video. Judulnya Artis Kayak Tapi Nora. Mukanya muka gue. Gua kaget banget ngeliat itu di trending kan. Kayak anjir nih apaan? Ini gua bikin marah om botak dari mana? Gua pikir. Gua nonton videonya ternyata ngomongin soal gua punya prinsip hidup minimalisme. Dimana gua akan membeli barang-barang yang gua perlu aja yang punya nilai buat diri gua. Dia menguji gua disitu. Jadi gua jarang sepemahaman sama orang. Tapi gua sepaham sama Radin. Ada Artis Kayak yang Nora. Tapi itu bukan ngomongin gua. Cuman dia jadiin judul munganya muka gue. Banyak yang salah paham. Gua nulis tuh disitu. Om Ded kirain om Ded marahin aku. Hahaha. Gua bilang gitu. Komennya rame pada ngebelain gue. Emang om Deddy tuh kayak gitu? Dia gak tau diri. Apaan sih gua bilang? Kayak... Gua gak merasa perlu dibela. Tapi makin lama makin banyak yang ngebela makin deg-degan gue. Dikiranya gua punya cyber army kan? Nanti om Deddy salah sangka kan sama gue. Ternyata gua ketemu di jalan disundul kan gua gak tau kayaknya. Tiba-tiba kena hantaman benda tumpul kan. Perut gua cembung ke dalem gitu. Ngomong apa lu? Ngomong apa? Anjir. Anjir ya gua pernah satu acara sama om Deddy ya. Pake lampu begini. Beneran acara tokomsel tuh. Gua duduk tuh. Anjir bener-bener ya. Terus pas gua duduk. Dia berdiri kan. Gelap anjir semuanya. Badannya gede banget. Gua udah kaget banget. Begitu udah nengok sih loh lagi. Waduh capek deh. Sorry om Deddy kalo nonton. Om Deddy memang lampu taman yang paling keren deh ya. Kadang kita gak perlu ngebela orang itu. Ngapain? Gua gak perlu dibela. Kenapa lu repot? Sama kayak... Pas David bikin ini nih. Stand up ngerosting gue. Di grand final Suca 4. Dia bilang. Radit dateng kekawinan gue. Gak bawa amplop. Terus dibuka satu-satu amplop dari yang lain. Soimah paling gede bayarnya pake dolar. Pas dia stand up itu gua malu setengah mati. Muka gua merah. Gua nutup muka gini kan. Aduh malu banget. Selesai acara. Gua saking enaknya sama David. Gua gemateran. Gua deketin dia. Fit. Tadi gua nonton stand up lo gitu. Ya kan kita satu acara. Oh iya lupa gue. Sorry gua. Gua gak... Sorry banget Fit. Gua gak ini. Gua lupa gitu. Terus gua jelasin ke David. Kronologi yang sebenarnya. Jadi pas kawinannya dia itu. Gua sama Anissa lupa bawa amplop. Terus pas di depan meja. Apa sih yang buat ngasih-ngasih amplop itu? Gua bilang. Nanti kita kasih ini aja. Kasih microwave gitu kan. Dan gua lupa. Lupa tuh bahwa gua pernah punya janji. Pada diri gua sendiri. Untuk beliin David Nurbianto microwave. Sampai akhirnya dia stand up. Gua jadi inget. Terus gua bilang sama dia Fit. Bener Fit. Gua akan beliin lo microwave. Terus dia ngerasa. Kayak seakan-akan gua itu. Kasih microwave setelah dia ngomong. Dia bilang. Enggak gak usah gua tau kok. Enggak gak bener Fit. Janganin. Akhirnya kita saling berdebat soal microwave. Dikasih apa enggak gitu. Akhirnya gua bilang sama asisten gua. Udah lu hubungin asistennya David. Tanya alamatnya. Enggak usah bilang kita mau kirim microwave. Pokoknya lu hubungin aja. Akhirnya dikasih alamatnya. Terus gua kirimin. Selesai. Tapi di video itu banyak orang bilang. David gak etis apa segala macem. Gua gak perlu dibela. Tapi orang-orang pada ngebelain gue. Gak penting banget gitu buat gua. Gimana ya? Gua. Ini ya gua bikin stand up. Banyak yang nitip tau ya. Ini youtuber-youtuber ya. Yang benci sama youtuber lain. Pada DM-DM gue. Radit. Ngomongin sai halilintar dong. Gua gak punya masalah. S***** gitu. Jadi menurut gua kayak. Enggak gak. Maksud gua gini. Gua gak ada masalah sama sai gitu. Banyak orang bilang dia norak. Pake jam palsu lah. Apa segala macem. Mamirin kekayaan. Buat gua. Iya gak apa-apa. Dia umurnya masih 16 tahun. Otak dia belum tumbuh dengan sempurna. Masih trapezium itu. Biarin aja dia norak. Masih umurnya gitu. Kita liat loh banyak di SMA-SMA. Temen-temen kita ya. Kalian semua pernah SMA kan. Pasti pernah lah punya temen norak. Kayak dia gitu. Yang pamerin kekayaan. Yang bilang ini sepatu belinya. Di Perancis padahal dimana gitu. Biasa aja gitu. Udah sai biarin aja. Lagi yang nitip. Kimihime. 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 Ya gua riset dong. Gue nonton Kimihime. Buat disini yang gak tau. Dan rata-rata mungkin perempuan. Kimihime itu adalah YouTuber. Yang dadanya istimewa. Thumbnailnya itu dadanya biasanya. Dan judul-judul videonya itu. Memberi harapan. Kayak misalnya. Astaga muncrak di luar. Padahal lagi main Mobile Legends. Maksudnya adalah. Si ininya. Si MM-nya. Apa? Marksman-nya. Itu muncratin apa gitu. Cuman buat dia. Jadi kayak gitu gitu. Dan anehnya. Cowok-cowok tuh suka. Padahal mereka tau mereka ditipu. Jadi. Contoh sesungguhnya PHP adalah Kimihime. Menurut gue. Lo berharap-berharap. Dan kecewa. Sekali lagi kecewa. Gue bilang gak mau. Gue gak mau ngomongin dia. Tapi gue bilang. Semua orang. Gue bilang kalau gue mau ngomongin mereka. Ke Yang Lex. Yang Lex abis banget. Di stand up gue yang kemarin. Itu SUCR dia. Tapi gue foto tempatnya. Gue kasih liat. Gue punya line-nya dia. Gue fotoin tempatnya. Gue kasih liat. Ini mikrofon gue. Ini buku materi gue. Ini tempatnya. Gue kirim semua ke dia. Gue minta izin sama dia. Gue bilang. Yang. Gue bilang. Yang Lex. Yang Lex. Ya dipanggilnya apa dong? Yang dong. Yang. Yang gue bilang. Lama gak dijawab. Terus dibalas. Ya beb. Dia bilang. Loh gue. Lu pacaran sama komodo gue. Gue bilang sama dia. Lu mau stand up nih ngomongin lu gimana? Gue bilang. Gak apa-apa bang. Selama kitanya asik-asik aja. Akhirnya gue ngomongin kan. Mungkin sekarang menyesal. Gue gak tau. Gue taro dong tuh video jebret. Trending dong. Trending nomor satu waktu itu. Ngomongin dia. Gue kata-katain kan. Biasanya. Kalau gue ngeledekin youtuber. Atau siapapun. Ada fans yang ngebela. Ini semua mendukung. Aneh banget. Sebenci itu manusia-manusia ini. Aw Karin gue juga. Ngata-ngatain dia. Wah puas banget gue. Karena stand up comedy itu masalah kegelisahan. Dan gue ngomongin Aw Karin. Gue bilang. Aw Karin nyanyinya kayak orang lagi ngelem. Kau selalu cari yang lama ya. Gitu kan. Gue taro. Trending juga nomor satu dong. Tapi. Tapi. Gue belum minta izin sama dia. Karena gue gak punya nomornya dia. Gue gak tau cara ngubunginnya. Gue sempet mikir ini gue upload atau tidak. Di antara stand up-stand up yang lain. Mikirnya lumayan lama tuh. Ada kali 10 menit apa gue mikir. Kot. Terus gue baru inget gue tau IG-nya. Gue DM dia. Kak Aw Karin Radit nih. Gue bilang. Biar ngerasa dihormati. Kak Aw Karin. Mau bikin stand up soal kakak. Jangan baper ya gue bilang. Berkenan atau tidak gue bilang. Tiga. Tiga biji gue. Apa namanya. Gue tulis. Ada tiga baris gitu. Sama dia gak dibales. Malamnya gue DM lagi. Bagi foto seksi dong dikirim. Gak. Gak dibales loh. Tiga DM gue itu gak dibales sama dia. Sampai akhirnya gue mikir. Ya tapi gimana ya. Menurut gue premisnya aman. Premisnya adalah. Gue merasa Aw Karin mungkin salah di manage. Sebenernya suaranya bagus. Tapi ya mungkin arahannya aja salah. Gue bilang kayak gitu. Kayaknya aman deh gue pikirkan. Akhirnya gue upload aja bodo amat lah gue upload. Trending juga nomor satu. Tapi deg-degannya itu. Karena gue tau pasti ada temennya yang ngirimin. Ngasih apa segala macem. Gue pantengin itu IG-nya dia semalaman. Gue liat kan IG story-nya. Wah capek banget pak. Satu, 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 satu. Ini online shop favoritku. Ini banyak amat favoritnya si kamret. Semuanya favoritnya dia online shop. Sampai gue nemu satu IG story. Dia lagi makan sate. Di apartemen siapa gue gak tau. Dia lagi makan sate. Di videoin sama dia. Eh satenya enak. Terus kameranya sedikit berputar. Lagi nonton gue stand up ngomongin dia. Tapi gak di omongin sama sekali. Jadi cuman kayak satenya enak. Sudah gitu. Terus gue ngeliat. Apa maksudnya? Jadi kan udah kayak. Udah kayak pesai war kan. Ini orang apa ini maksud dia nih? Apa maksud dia? Dia ngasih kode apa gitu. Apa ada pesan rahasia akan kuhancurkan hidupmu Radit? Apa-apa tuh. Kan gue jadi itu lebih apa ya? Lebih ngeselin daripada dia bilang. Gue gak suka diomongin Radit. Kan itu kan gue jelas gue tau. Dia gak suka sama gue. Oke fine selesai gitu. Ini kan kayak. Maksudnya apa ini? Akhirnya gue. Wah gue ada kali dua bulan gue uring-uringan. Karena gak enak loh. Gue gak suka ngusuhan sama orang. Gue bener-bener gak suka ngusuhan sama orang. Sebenernya gue tuh kayak aneh banget. Dan au karim pula lagi kan. Kayak yaudahlah gue. Akhirnya ya. Berapa dua bulan setelah itu. Gue ada acara namanya dari tiks.id. Gue ada acara. Gue biasanya kalau ada kerjaan. Gue kadang gak tau gue disuruh ngapain. Jadi gue dateng aja tiba-tiba. Dijelasin nanti ada influencer-influencer bergantian naik helikopter. Dia bilang gitu. Untuk nonton mission impossible. Dia bilang kayak gitu. Terus gue duduk gue nanya. Nanti siapa aja yang dateng hari ini. Dia panitianya ngasih liat listnya. Yang pertama Ria Ricis. Jiji gue. Yang kedua Kemal Palif. Yang ketiga Aw Karim. Wah gue langsung mundur. Gimana ini? Gue akan ketemu Aw Karim. Kita akan berjumpa. Setelah insiden gue ngata-ngatain dia yang diliat. Hampir tiga juta masyarakat Indonesia. Gue akan bertemu dengan orangnya langsung. Apa yang akan terjadi kan? Gue deg-degan. Gue nunggu. Gue dateng paling awal tuh. Nunggu sejam. Dua jam tiba-tiba dari pintu berisik tuh. Gue langsung liat. Gak tau Ria Ricis lagi mabok squishy. Mana minum gue? Ria Ricis jackpot ya. Terus gue ketemu Ricis gitu. Eh Ricis pakal bar. Tos-tosan. Duduk depan gue. Bang Radit ya bentar lagi subsaregeber aku ngalahin abang lo. Ha diem lo. Gue gak butuh informasi itu. Kemal Palevi dateng. Woy kayaknya cungkring gitu kan. Dit apa kabar Dit? Baik Kemal. Lo gimana apa kabar? Masih sibuk jadi sampah masyarakat. Masih gitu. Duduk. Terus tiba-tiba gue denger. Semua hening. Ngelihat ke pintu masuk. Disitulah bercahaya ada Au Karin dateng. Lengkap dengan orang-orangannya dia. Di sekeliling dia. Tapi jaga-jagain dia gitu kan. Terus dia jalan. Dia ngeliat Ricis disalamin. Ternyata kenal. Cis apa kabar? Iya Au Karin. Tos-tosan. Sama Kemal. Tos-tosan. Pas di depan gue dia ngelewatin gue. Terus dia duduk. Psywar nih udah dimulai. Psywar. Dia duduk. Gue diem. Gak bisa nih. Gue harus jadi orang yang lebih dewasa. Harus gue duluan yang ngomong ke dia. Akhirnya Au Karin disitu. Gue samperin. Di belakangnya dia. Gue berusaha agar dia ngerasa ada hawa-hawa. Gue jadi dia dengok gitu. Tapi gak gue jadi hawa. Dia diem. Dia diem. Terus gue colek. Au. Au Karin. Kan Au Karin. Yang rek gak boleh dipanggil yang. Masa Au Karin gak boleh dipanggil Au. Au Karin namanya. Masa Awok? Kan itu gak mau. Hei Awok? Kan itu gak mau. Aduh Awok. Awok Karin. Terus dia nengok gitu. Terus. Ya namanya juga gue mencoba mencairkan suasana. Terus gue. Au Karin gitu. Eh? Oh iya eh. Radit. Dia bilang gitu. Terus gue duduk sebelah dia. Eh so-so cool aja. So asik gitu. Kayak. Eh? Gue liat lo udah liat stand up gue ya. Haha seru ya. Gitu. Dia bilang. Haha seru. Apaan yang saya? Sai war lagi kan? Kayak. Tapi untungnya gue pintar. Cara untuk meluruhkan ego seorang selebritis adalah dengan ngajak dia foto. Terus gue bilang sama dia. Boleh gak? Lo mau gak kalau misalnya gue minta foto. Terus gue taruh di IG gue. Boleh gak Au Karin? Oh iya boleh. Dia bilang. Terus kita foto berdua. Cekrek. Terus ditaruh di IG gue gue upload. Terus gue kasih caption. Lagi ada Au Karin nih. Apa gue stand up depan dia ya? Haha. So asik. So asik. Haha. Tapi gue baru nyadar itu analoginya kayak gue lagi ngendarain mobil. Terus nabrak orang. Orangnya sekarat. Apa gue nabrak lagi ya? Masa gitu. Eh? Belum arti. Masa gitu. Gatau nya dia asik. Dia jawab dong. Dia komen di foto itu. Dia bilang stand up-in aja. Anda seru. Terus gue di follow. Akhirnya gue fall back dia. Kita DM-DM-an sekarang jadi istri kedua gue. Anaknya setengah kuda dong. Maksudnya apa? Maksudnya adalah. Ya orang tuh harus relax gitu. Orang harus relax aja dalam ngapa-ngapain. Kalau misalnya gue ngomongin Au Karin bukan berarti gue juga berantem sama dia. Gue ngomongin yang lix bukan berarti itu. Gue dikata-katain David Nurubianto bukan berarti gue sebel sama dia. Dan lo harus ngebela gue juga. Karena orang kita tuh kurang relax. Netizen kita tuh suka terlalu banyak ikut campur. Karena gue ini apa ya prinsip hidup gue tuh sederhana. Gue gak mau tau urusan orang. Dan gue gak mau orang tau urusan gue. Gampang. Ketika gading sama Giselle itu cerai. Dan beritanya itu baru pertama kali keluar. Di hari itu juga gading Whatsapp gue untuk nganyain hal yang lain. Tapi gue gak nanya tuh. Eh lo cerai kenapa bro? Kan gak mungkin loh. Enggak tuh. Bodoh amat. Orang-orang pada nyari alasannya gue Whatsappan sama dia gak peduli. Tapi yang terjadi apa? Orang-orang pada sotoy. Bahkan yang paling goblok ya. Di IG-nya Giselle ada yang bilang. Ini pasti settingan. Buktinya. Buktinya dia bilang. Mereka tidak pernah berantem di Instagram. Suami istri goblok macam apa. Yang ketika mereka berantem. Eh kamu, eh kamu. Kita bumerang dulu. Kan gak mungkin. Kan goblok banget ya. Gak mungkin lah. Netizen. Apa ya? Maksud gue. Ya udahlah. Tapi gak usah terlalu gitu lah. Sekarang. Sekarang ya. Orang hamil aja dihitung loh. Banyak artis-artis yang hamil. Eh selamat ya hamil. Eh hitung tanggal lahirnya. Tanggal kawinnya berapa di cek. Hamil duluan apa enggak. Kan aneh banget. Komentar-komentar itu buat gue apa ya. Kalau gue sih bisa santai. Gue gak tau kalau teman-teman yang lain. Gue lamaran nih misalnya. Ini demi Allah ya. Ketika gue lamaran. Gue gak bohong nih. Gue ngerasa ganteng banget. Objektif ya objektif. Objektif. Karena sehari-hari gue kayak mas-mas biasa gitu kan. Cuman pas lamaran gue merasa gue didandanin. Rambut gue rapi. Iya kan. Badan gue pas lagi kurus-kurusnya. Gue ngerasa ganteng banget hari itu. Cuman. Apa ya pas gue posting foto gue. Orang-orang komennya. Bang. Jas lamarannya kayak alma mater gue kan. Bang syuting film apa bang? Masa gitu sih? Gue setengah mati loh berusaha untuk ganteng. Bahkan infotainment gue undang. Tandanya gue agak males ngundang infotainment. Tapi gue rasa yaudah lah biar seru. Kan ini acara bareng-bareng juga. Gue undang infotainment gue diwawancara. Besoknya gue langsung nyari dong. Ada gak yang ngomongin gue ganteng? Berita ada infotainment yang keluar. Lamaran. Raditya Dika membuktikan. Bahwa cowok humoris mengalahkan cowok ganteng. Berarti kan gue jelek ya. Gue mendingan ganteng daripada humoris gue. Berarti kan gue jelek ya. Ada lagi. Raditya Dika Lamaran. Simak 5 foto mantannya. Yang ternyata cantik. Kok harus ada yang ternyata? Sekadang-kadang gue busuk banget gitu. Saking keselnya gue, gue google sendiri loh. Manual. Raditya Spasi. Dika Spasi. Ganteng Spasi. Lamaran enter. Ada dong beritanya di kapan lagi? Raditya Dika Lamaran. Foto-foto Edgar adenya yang ganteng. S*****. Edgar mana ya? Edgar juga disini ya? Edgar. Edgar. Emang ganteng sih Edgar. Apa ya? Menurut gue, masa lo gak mau ngasih kebahagiaan di diri gue gitu ya? Apa ya? Tapi infotainment emang kayak gitu sih ya. Gue inget banget tuh pas kucing gue mati. Siping. Kucing gue mati, infotainment dateng ke rumah gue. Terus dia pengen banget nyari berita dari gue. Dia berusaha sekuat tenaga bikin gue nangis. Tapi jadinya aneh gitu. Duduk di ruang tamu gue kan? Mas Radit. Ya. Mas Radit apakah ada firasat dari kelakuan kucing Mas Radit sebelum dia meninggal? Ya enggak. Masa dia tiap hari pake baju hitam kan? Berusaha sekuat tenaga membuat diri gue nangis. Padahal gue orangnya gak ngabang terharu. Gue tuh orang yang sangat tidak emosional. Gue tuh orang yang lempeng, datar, makin tua, makin males, makin lemes. Gue bahkan nih, ini rahasia besar yang gue kasih tau disini. Ini ada Anissa juga. Anissa mana ya? Ada Anissa juga ya. Gue gak pernah ngelamar istri gue. Kalau orang-orang lain itu, artis-artis lain kan, candlelight dinner, terus dia ngeliat ceweknya. Terus tiba-tiba musik romantis berubah di restoran itu. Dia berlutut. Luarin cincin. Will you marry me? Oh sayang. Tapi sempat-sempat naik story kan? Biasanya oh sayang, sayang. Ada pamer kan? Kalau gue enggak, gue waktu itu lagi nyetir. Bareng dia. Dari ponok Indamo. Gue nyetir, gue bilang, kayaknya kita nikah kali ya? Oh iya oke. Udah, kelar. Gue gak tau itu salah. Sampai akhirnya kesalahannya menghantui gue sampai sekarang loh. Kalau dia liat film romantis yang ceweknya dilamar, dia, tuh, mereka bisa. Mereka itu fiktif. Yang paling b**** tau gak apa? Ini ada, ini masuk line today ini. Ada cowok ngelamar ceweknya, pakai billboard di jalan, kuningan, di kuningan tuh ya. Di jalan apa namanya? Kasuna ya? Gatot Subroto. Ada cowok ngelamar pacarnya pakai, pakai billboard segede-gede gabat. Will you marry me? Sayang. Gitu kan? Gue liat. S***** ini orang yang kayak. Kayak itu akan membekas sekali di gue kan? Dia juga gak mikir perasaan jomblo-jomblo yang lewat di bawahnya. Kayak gue gak ada harapan pabrakin diri ke mobil kan? Pakai lah buat catering lah duitnya lah. Gimana sih? Maksud gue, biasa-biasa aja, santai-santai aja gitu. Tapi gue tau juga gue salah kayaknya. ya abis buat gue gak penting banget sih. Maksudnya ngelamar-ngelamar aja lah. Ngasih cincen, ngasih aja nih. Udah kelar, kelar kan deh. Gak usah pakai, will you marry me? Will you marry me? Belum lagi kok dijawabnya? Kayaknya enggak deh. Kan malu ya? Kan malu kan? Mendingan langsung aja. Eh lo mau nikahin gue gak? Oh mau, oh ya udah siap. Udah sekelar gitu. Will you marry me itu kan ada resiko ditolak gitu. Belum lagi, dan ada kejadian-kejadian yang menurut gue penuh resiko. Misalnya gini, temen gue pernah ya, di restoran Itali, cincinnya ditaruh di pasta. Jadi dia makan spageti, cincinnya ditaruh, di pasta punya ceweknya. Ceweknya makan, dengan harapan. Bahwa ketika makan, lutut. Apaan nih? Oh, cincin. Selain berlutut. Will you marry me? Gitu. Tapi bisa dibayangin gak? Betapa berbahayanya adegan itu ya? Karena kalau cincinnya ketelen kan gimana ya? Bayangin gak sih kalau cincinnya ketelen gitu? Terus cowoknya ngeliatin, ini makanannya kok habis. kok makanannya habis ya? Nenteng-ngenteng. Habis makanannya sayang? Iya habis sayang. Kamu tadi ngerasa ada yang ganjel gitu gak? Jadi ada sih kayak apa itu ya? Kayak batu gitu aku ketelen. Kamu boleh berak gak sayang? Nanti Makan tuh cincin bau ternyata. Gak usah banyak ide deh. Biasa aja. Biasa aja. Ngora tau gak? Biasa aja. Abis gimana ya? Gue orang yang simple. Gue pengen semuanya dalam hidup gue sederhana-sederhana aja. Gue nikah pengen yang sederhana. Gue gak pengen nikah di hotel mahal segala macem. Bayar berapa gitu. Gue gak pengen. Gue pengen sederhana aja. Kita menikah. Gampang-gampang aja. Alfamart Pejaten ayo. Gampang-gampang. Parkiran gampang. Makanan abis ada markobar. Udah kelar kan. Ada orang masuk. Nyokap gue salaman. Mau sekalian isi pulsa. Kan gampang. Ada bisnis tambahan. Ada sampingan. Gampang-gampang aja. Cuman gak bisa. Gak bisa. Gue ngerasa orang yang gampang. Tapi orang-orang sekeliling gue kayak. Gue cerita ke temen gue kan. Gue nikah dimana ya. Seorang Raditya Dika sih. Lah kok jadi. Gue ada badan yang beda gitu. Seharusnya di hotel ini. Hotel itu. Terus akhirnya gue. Kamu gak ngebuk apa. Gue sempet kepikiran mau ngebuk Kartika Chandra. Hotel Kartika Chandra. Tadi mau ngebuk. Gue ngeliat tempatnya. Gue balik lagi. Temen gue bilang. Lo nikah dimana jadinya Kartika Chandra. Masa seorang Raditya Dika. Ini apaan sih? Siapa sih Raditya Dika ini? Gue jadi penasaran. Kayak gimana sih? S*****nya kan. Gue bingung kan? Repotin hidup gue banget nih Raditya Dika ya? Untungnya ada. Waktu itu Red Scalton ada yang menikah. Terus batal. Tanggalnya kosong. Akhirnya gue ambil. Jadi gue menikah di atas tangisan orang. Akhirnya gue di Red Scalton kan. Hotel Bintang 5. Yaudah lah. Mulai lah gue nyari-nyari kan. Terus temen-temen gue mulai dengan kasak-kusuk, kasak-kusuk gitu. Kawinan lo tuh harus bagus. Seorang Raditya Dika. Diam lo siapa sih Raditya Dika? Gue akhirnya ngikut temen-temen gue kawinan kan. Ya Allah ya Robi. Ternyata dijudge sedemikian rupa ya. Gue jarang dateng ke kawinan ya. Tapi ketika gue dateng. Gue ngeliat betapa pedesnya mulut orang-orang Indonesia. Karena gue ikut sama temen gue. Terus temen gue dateng. Nyobain makanannya satu-satu. Dan itu ternyata gue gak tau lu kayak gini juga apa gak ya. Karena temen-temen gue mereka menilai nikahan dari makanannya. Dan itu lazim ternyata. Jadi mereka nyobain. Ada somain. Gue inget banget nih makan somain. Eh somainnya gak enak. Pasti ikan sapu-sapu. Ini kawinan orang. Lu dateng syukur kalau diundang. Kenapa lu hina-hina? Wah gila gue stress banget. Wah di kawinan gue gimana ini? Mana emang mau gue pake lagi ikan sapu-sapu ya? Biar murah kan? Terus dateng lagi kawinan orang. Temen gue bilang, ih liat tuh makeupnya. Kenapa makeupnya? Kayak ani-ani dia bilang gitu. Jelek banget gitu. Wah gue stress banget. Sumpah ini gimana gitu. Akhirnya gue bilang sama kak Anissa kan, aku akan nyariin kamu makeup artis yang terbaik. Yaudah ini 20 juta. Siapa ini makeup artis? 20 juta. Dan bedaknya terbuat dari emas macam apa yang akan ditaburkan di muka kamu. Apakah ada minyak bumi diantara? Eyeliner yang dia pakai? Siapa orang yang berani-beraninya minta 20 juta buat nyoreng-nyoreng nge-muka kamu? Kamu gak ngerti? Makeup artis nikahan yang mahal itu yang bagus adalah yang bikin muka aku jadi beda. Kenapa? Kenapa itu diagap bagus ketika aku tidak bisa mengenali kamu siapa? Bukankah itu buruk? Ketika gue nyalamin tamu, ini siapa ini? Siapa perempuan ini? Siapa kamu? Lepas topeng kamu. Kenapa makeup yang baik itu yang dianggap makeupnya bisa bikin orang pangli? Bukan itu membingungkan semua tamu. Ketika tamu masuk, ini dianggap siapa ya? Gue yakin nih pasti ada yang komen makeup artis. Anda tidak tahu apa-apa sih? Gitu nanti tuh. Ya mau gimana dong? Masa makeup artis yang bagus adalah yang bikin mukanya jadi beda? Ya gimana ya? Maksud gue kalau mau sini deh lokasi gue 200 ribu, gue beliin helm full face. Kelar udah. Kamu siapa ya? Aku tidak bisa melihat kamu dibalik helm itu. Wow beda sekali. Kamu terlihat lebih tebal. Dan tahan jatuh. Makanan juga itu. Aduh makanan ya Allah ya Ruby. Semua orang bilang ke gue. Kalau nikah, makanan itu harus cukup. Karena kalau makanannya gak cukup, malunya seumur hidup. Gimana gak tegang coba orang digituin? Yang terjadi adalah ketika di atas panggung gue nyalamin orang gue liat. Makan gak nih? Siapa lagi nih anaknya tiga? Siapa lagi nih si kamret nih? Kamingguling abis, kamingguling abis. Gua gitu-gituin aja. Kamingguling itu kenapa selalu jadi primadona ya? Kalau lagi kawinan ya? Gua pernah dateng ke kawinan nih. Kaminggulingnya, bahkan nih MC-nya baru bilang nih. Pengantin akan memasuki ruangan acara. Itu orang di depan kamingguling udah ngantri. Mereka gak peduli. Hadirin, disilakan bersalaman. Ngantri ya yaudah. Dan itu chaos loh. Chaos banget. Karena banyak banget yang mau akhirnya dikudeta sama tamu. Gila gak loh? Bener-bener diambil semuanya, dibagi-bagiin. Ini apaan sih gitu? Akhirnya gue pilih makanan yang enak-enak. Tapi tau gak apa? Ketika malem-malem gue buka amplop adanya yang ngasih 10 ribu, gila gak lu? 10 ribu perak. 10 ribu perak. Itu kan pasti ada diskusi diantara pasangan ini kan? Eh, kita diundang radit loh. Kita termasuk diantara seribu orang yang diundang. Wow, seru sekali. Kita kasih berapa? Ceban. Masa gitu? Lu mikir dikit dong. Sakit jiwa ya orang-orang ya? Waduh, untuk orang introvert dan anti-sosial kayak gue. Kawinan bener-bener pusing banget gue. Gila, banyak banget orangnya. Kaki gue pegel banget lagi. Tapi kita gak bisa duduk. Karena orang ngantri panjang banget. Jadi akhirnya gue bikin salaman yang membuat gue tidak terlalu pegel gitu ya. Pas salaman sama orang gue gini dikit. Gini dikit. Jadi kayak nari tortor gue malamnya. Sementara Anissa ngeliatin gue. Kamu ngapain sih? Gue ngeliat dia. Kamu siapa ya? Mukanya beda. Karena kawinan tuh ngora gitu. Kalau gue ngerasa tuh kawinan tuh apa ya? Ya untung gue udah melewati itu semua ya. Karena gue kerjaannya dulu tuh ngata-ngatain kawinan gue. Datang ke kawinan orang terus gue kata-katain aja orang gitu. Ada orang ngantri gue liat nih pasti orang yang bokernya jongkok nih. Gue gitu-gituin aja udah. Kalau sama Anissa kekawinan orang ya baru naik lift nih ke depan nih gue bilang Pasti ada nih foto prewet yang nunjuk-nunjuk awan. Bener dong kan? Terus pasangan-pasangan yang sok berbahagia padahal dipaksa. Senyum menunjuk awan. Entah apa dalam pikirannya dia. Eh awan itu bagus. Setiap kawinan dong. Pasti gue ledekin. Eh liat nih nanti ada lagi nih orang nunjuk awan. Gue liat lagi. Eh nunjuk awan lagi. Ah goblok. Norak-norak. Pas gue prewet dong. Foto mas Radit. Ya foto, foto mas Radit. Keluar, keluar. Eh keluar feeling gue udah gak enak. Nunjuk awan, nunjuk awan. Tidak. Jangan kecewakan aku, jariku. Tunjuk awan. Si Anissa apaan sih? Kenapa harus nunjuk awan? Gue debat sama dia terus dia bilang Eh kamu gak tau ini fotografer udah foto banyak banget orang dan semuanya nunjuk awan. Ternyata ini kampret yang bertanggung jawab nih. Terhadap banyaknya adegan-adegan nunjuk awan. Ah gila ya orang-orang ya. Gue paling gak suka tau gak apa. Kalau misalnya abis nikah terus semua orang jadi jorok. Karena orang-orang tuh saya ngomongin malam pertama, malam pertama, malam pertama. Kesannya porno aja di kepala mereka kok udah nikah gitu. Itu pas gue turun panggung ya. Temen gue dari SMA tiba-tiba langsung nyamperin gue. Langsung malam pertama nih dia bilang. Apaan sih gue bilang. Colok nih colok-colok. Emang istri gue powerbank Vivan? Ini gue kasih tau aja rahasianya ya. Orang yang nikah itu pasti terlalu capek untuk berpikiran yang aneh-aneh. Untuk mesum-mesum gitu udah gak kepikiran sama sekali. Karena capek berdiri salaman sama orang. Gue sama Nisa pas malam pertama cuman ngobrol berdua terus gosipin orang. SMA itu bukannya simpen aneh ini. Iya kok dia dateng samanya gitu. Eh bener loh. Ini loh aneh loh. Udah punya pacar simpenan tapi dateng kan aneh. Kita ngobrolin udah gitu aja. Jadi gak ada yang perlu apa ya. Gak usah sejorok itulah berpikiran yang aneh-aneh gitu. Dan ketika udah nikah waduh cobaannya. Kalo kita sih gak ada masalah. Tapi netizennya itu. Netizennya itu apa ya. Ini agak sedih sih gue ceritainnya. Jadi ketika dua bulan kita nikah. Gue pulang Anissa lagi nangis. Di tempat tidur. Nangis gitu. Sumpah nanya. Kamu kenapa gitu. Ternyata ada yang komen di IG-nya dia. Dua bulan nikah kok belum punya anak mandul ya. Terus dia kasih liat ini komennya dia. Gue liat. Kok ini peninggi badan? Oh bukan atasnya ya doang. Hampir aku beli gue bilang. Yang kemarin gak berhasil soalnya. Dia nangis. Gue bulan nikah. Gak hamil-hamil mandul ya. Saat itu juga gue hamilin. Dan gue kasih nama netizen sekarang. Cuman. Apa ya. Sebagai orang yang gak punya perasaan. Gue mendapatkan kabar istri gue hamil itu bingung. Situasinya tuh gue baru mau berangkat ke Suca. Lagi mau ke stand up comedy academy di Indosiar. Gue bangun terus istri gue udah di samping kasur. Tangannya udah di belakang. Terus gue liat. Kamu kenapa gitu. Gue kira dia lagi latihan upacara atau apa. Proklamasi. Masa gitu. Kamu kenapa? Dia juga kayaknya gak bisa ngomong apa-apa. Dia cuman ngasih. Ini dia bilang. Terus gue liat. Apa ini? Gue bilang. Ini tespek. Lihat. Ada apa di tengah itu. Terus gue liat. Ada muka atal lintar. Bukan kayak. Terus dia bilang. Garisnya dua. Kenapa kalau garisnya dua? Aku hamil. Terus gue bilang. Aku harus kerja. Agus. Agus. Ya emang telat gue saat itu. Gimana dong? Maksud gue. Akhirnya gue bilang sama dia. Gue juga gak tau. Ngeproses aja kayak gimana. Ini istri gue hamil. Tapi kan gue udah nikah. Tapi yaudah. Kecuali kalau kita belum nikah. Dia gak gue apa-apain. Tiba-tiba aku hamil. Aku bisa. Gitu kan. Tapi ini kan udah nikah kan. Jadi gue. Ya bagus. Gue bilang. Pertahankan lah. Gue harus. Terus dia bilang. Ini gimana nih? Aku juga gak tau. Ini gimana-gimana. Gak tau aku telat. Aku telat. Aduh. Terus akhirnya. Ya udah deh. Kamu ke KMC. Kan Kemang Medical Center. Dekat rumah. Kamu kesana. Kamu cek beneran gak ada janinnya atau tidak. Ya terus gue pergi kerja ya kan. Nah pas gue pergi. Gue kepikiran gitu. Anjir nih bener hamil ya. Gue masih belum memproses itu semua kan. Karena gue ngantuk abis main Monster Hunter kemarin malamnya gitu. Jadi kayak masih. Masih kayak nanti malam mau hunting apa gitu. Kayak bingung. Terus. Gue nyampe Indosiar. Nyampe Indosiar. Duduk disebelah Eko Patrio. Jadi sebelah gue kan. Terus. Ya gue merasa harus cerita gitu. Mas Eko gue bilang. Ya kenapa Dit. Enggak ini kalau misalnya istri. Cek. Terus ternyata ada dua garis di test pack itu gimana. Dia kaget gitu kan. Dia meluk gue. Kayak. Selamat ya Radit. Selamat kamu jadi bapak. Gue. Apaan sih gue bilang. Kenapa jadi dia yang heboh. Dia jajar anak dia lagi kan. Gue kaget kan. Kayak. Selamat dia Radit. Ya ya mas. Selamat dia mas. Apa ya. Kenapa orang happy banget ya. Terus gue kayak. Mungkin gue seharusnya juga happy kan. Kayak terus Anissa nelfon gue bilang. Iya. Kata dokter. Ada. Dia bilang gitu. Ada apa? Gue bilang. Ada kantong janinnya gitu. Apa itu kantong janin? Tempat janin berkantung. Itu tidak menjelaskan apa-apa. Informasinya tidak perlu. Enggak itu jadi janinnya akan ada di dalam kantong itu. Masih sama. Gue bilang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nanti janin akan tumbuh. Tapi belum sekarang. Jadi gimana? Jadi masih ada kantongnya. Jadi. Jadi sperma aku berubah menjadi kantong. Maksudnya apa sih gitu. Enggak. Jadi itu ada kantongnya dulu. Nanti janinnya masuk ke dalam. Dimana dia sekarang? Gue bilang. Apa dia lagi. Lagi di pankreas apa gimana? Kan gue bingung ya. Ada kantongnya tapi gak ada janinnya. Dimana-mana ada kantong ada isi kan. Enggak. Itu bisa aja nanti jadi hamil anggur. Apa lagi hamil anggur? Iya bisa aja nanti cuma kantongnya doang. Oh yaudah akhirnya gue. Gimana ya? Gue gak mau berharap banyak-banyak juga ya. Dalam artian kayak. Tar tau gak sih kalau lo udah punya harapan ketinggian terus. Tapi akhirnya gak jadi gitu kan. Pasti sedihnya ampun-ampunan kan. Jadi buat gue kayak. Oh yaudah gitu. Tapi beritanya udah nyebar. Gara-gara gue ngomong ke Mas Eko gitu. Ada yang denger sebelah kiri ya kan. Gue lupa tuh siapa yang denger. Gek kalau gak salah gitu. Cerita-cerita segala macem. Rame kan? Tiba-tiba. Radit selamat ya selamat. Eh bentar cuman kantong. Cuman kantong. Gue bilang. Ini baru kantong teman-teman. Dia masih di pankreas. Sabar. Sabar. Mungkin dia tersesat di 12 jari. Sabar. Ini masih kantong. Masih kantong. Belum ada isinya gitu. Orang-orang udah euforia duluan gitu kan. Dikasih nama apa segala macem. Gue lagi main monster hantar. Apa gue kasih nama salah satu monster. Gue pikir kayak. Apa ya gitu. Terus pas gue nyampe ke rumah. Karena gue lagi-lagi mikir ini cuman kantong kan. Ya kantong doang gitu. Jadi belum ada isinya. Tapi Anissa tuh udah kayak. Pas gue masuk dia senyum-senyum gitu. Gue senyum juga gitu. Terus dia duduk gitu. Megang tangan gue. Kamu happy gak? Dia bilang. Terus gue megang tangan dia. Di saat inilah gue bersyukur. Gue aktor. Gue yang... Aku bahagia sekali sayang. Untuk punya kantong itu. Senyum. Terus dia ngeliat gue. Terus dia bilang. Aku tadi nangis loh. Pas tau. Oh iya gue bilang. Kamu juga nangis gak? Hampir nangis sih kamu. Mas Eko. Tapi ya. Habisnya mau gimana kan? Tapi ternyata. Kantong janin itu. Akhirnya terisi janin. Ada bayi kecil di dalamnya. Ketika gue pergi ke dokternya. Kita nyari dokter deh. Akhirnya ketemu dokter. Yang melahirkan gue pas gue kecil. Yang ngebantu nyokap gue ngelahirin. Ini siapa? Ibu gue. Dokter yang ngebantu lahiran ibu gue. Namanya dokter Toto. Terus gue dateng gitu. Dokter. Oi. Kenapa sih? Kenapa keluar aja c**ngan ini lu? Dokter. Dokter. Iya. Tapi dokter juga gak gitu ya. Dokter macam apa yang dokter? Iya. Dokter. Dokter jawabnya apa sih? Biasanya bingung deh. Ini urusan ini gak kelar-kelar nih. Cuman urusan dokter ngejawab apa doang loh. Dokter. Iya silahkan. Oh gitu ya. Dokter gitu. Terus. Iya masih loh disini loh. Masih loh. Masih loh. Udah 2 menit loh. C**n emang nih ya. Cuman masalah dokter ngejawab doang lama banget. Ya Allah ya Robby apaan sih? Anggap aja sudah menyapa. Ya kita potong bagian itu ya. Tiba-tiba time frame nya berubah ya. Sudah duduk gitu. Pas lagi duduk. Dokter. Wah kamu nyoba. Nyoba lagi dong. Gak bisa. Gak bisa. Si dokter harus menjawab. Kita harus pecahkan sama-sama. Bagaimana cara dia menjawab gue. Dokter. Iya dia bilang. Terus gue bilang. Ini dokter yang ngebidani. Bukan ngebidani apa istilahnya ya. Ngebantuin nyokap gue. Dok objin nya dok. Objin nya nyokap gue gitu. Masih inget saya gak? Gue bilang. Siapa ya? Saya dulu lahir dokter bantuin. Oh iya iya. Agak beda ya? Iya dokter. Emang beda. Saya agak berubah sih. Dulu kayak jenglot gitu sekarang. Iya gimana nih dia. Ini istri saya dokter. Gue bilang. Oh iya terus kenalan sama Anissa gitu. Mau cek kandungannya. Gue bilang. Tanya-tanya kan. Apakah ibu Anissa sering muntah? Terus si Anissa cerita. Iya dok aku tiap pagi muntah. Dia bilang. Muntahnya tuh pas bangun atau abis makan gitu. Biasanya sih saya bangun. Suami saya bangun. Itu belum muntah. Akhirnya gak enak kalian tau ya. Tapi abis itu suami saya berangkat kerja. Dia meluk saya. Setelah itu saya muntah. Terus gue kayak. Ini anaknya apa saya dok? Yang jadi sumber masalahnya. Itu biasa, biasa. Dia bilang gitu. Mencoba menenangkan hati gue. Biasa, biasa. Ayo kita cek dulu. Gitu kan. Silahkan duduk. Terus dia gandeng. Bukan saya yang hamil dok. Ini saya bucit doang dok. Ini paling kotoran doang dok. Istri saya. Terus dikasih jeli sama dia. Gelia, gelia gitu. Oki jeli drink apa-apa gue lupa deh. Kayak. Ada manis-manisnya lah pokoknya. Gitaro gitu. Terus di USG. Anak gue. Dan gue ngeliat. Bentuk di USG itu temputih. Terus gue ngeliat konturnya segala macem. Terus gue ngeliat. Ya ampun dok. Anak saya cowok ya. Itu kepalanya. Saya kira titip dok saya. Gede banget dok. Kaget loh saya dok. Saya pikir anak saya gelepak gitu. Peturunan bapaknya apa kan kita gak tau. Itu palanya dia bilang. Oh palanya ya. Siap. Siap dok. Ini liat palanya. Ini hidungnya. Dia bilang gitu. Eh tangannya. Dia bilang ini tangannya kakinya gitu kan. Terus. Dia ngasih denger. Suara jantungnya gitu. Mau gak? Mau denger gak? Mau dok. Mau dok. Mau dok. Dia bilang. Terus dikasih denger. Nasi goreng gitu ya. Jualan disini. Gitu kan. Wah pas gue denger itu. Gue nangis loh. Bener-bener nangis gitu. Aduh biaya kuliah. Biaya sekolah. Stamlah sih. Ah ya ampun. Ngasih dia makan. Pulsa internet. iPhone baru. Deg-deg. Deg-deg. Gitu gue nangis. Terus. Gue meluk istri gue. Aduh. Gue seneng banget. Gue meluk dokter ya. Jangan peluk saya. Oh ya maaf dokter. Selesai gue pulang. Semenjak itu gue jadi perhatian. Setengah mati. Sama istri gue. Karena gue tau udah ada bayi di dalam itu. Kantung sudah berubah menjadi non kantung. Apa istilahnya gue gak tau. Udah berubah gitu. Jadi udah ada bayinya gitu kan. Jadi gue kayak hati-hati banget ngejagain dia. Apapun yang dia mau gue turutin. Gue suami siaga. Apapun yang dia mau. Sayang aku ngidam. Aku pengen. Yakiniku. Siap sayang. Pergi ambil HP. Go food. Siap sayang. Kapanpun kamu ngidam. Aku akan siap mengambilkan HP kamu. Siap. Siap. Suami siaga. Go food. Go food. Udah kenyang. 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 Mau lagi? Siap. Go food. Siap. Capek loh ngambilin HP. Bener nih. Capek loh. Jangan dikira gak capek. Capek loh. Gue harus bangun dari tempat tidur. Harus ngambil HP. Pengorbanan suami ya. Luar biasa. Luar biasa. Pengorbanan seorang suami. Tapi jangan salah. Sekali-sekali gue yang pesen. Bukan dia. Sekali-sekali gue. Dan gue pertama kali mesen go food. Gara-gara si Anissa hamil. Jadi gue jadi terbiasa pake go food. Dulunya gue gak pernah pake. Jadi banyak hal yang gue kaget di awal-awal kan. Kayak gue mesen makanan nih. Sayap ayam lima. Tiba-tiba orangnya nelfon. Sesuai aplikasi pak. Ya. Sesuai aplikasi. Sesuai yang saya ketik. Kenapa harus ditanya kan gak mungkin. Sesuai aplikasi pak. Enggak. Tadi saya bohong. Tadi saya berpura-pura. Membesan lima sayap ayam. Padahal saya mau dadar. Ya iyalah sesuai aplikasi. Orang gila mana yang mesen tidak sesuai aplikasi. Mana ada orang. Aku pengen nasi. Terus dia pesen ceker ayam. Mana ada. Pasti sesuai aplikasi. Apa ya orang-orang ini ya. Masa gitu doang harus ditanya. Masa. Gue pesen. Terus dia nelfon. Sesuai aplikasi pak. Enggak. Kamu pergi ke restoran itu. Dan pake feeling kamu. Ya mungkin kan. Sampai sana. Kira-kira apa ya. Kira-kira apa ya. Aduh apa ya. Masa gitu banget. Gara-gara Anissa juga gue pake gojek sekarang. Dulu gue gak pernah. Gue dianterin sama supir. Sekarang supirnya gue kasih Anissa. Kamu pake supir aku. Aku gak apa-apa. Aku berkorban. Aku naik gojek. Dan. Kalo gue naik gojek. Gue masih ada perasaan. Apa ya. Gue sering di judge gitu. Sama abang gojek. Pak. Saya tunggu di depan ya. Abang gojeknya bilang. Baik. Bapak pake baju apa. Kenapa harus nanya-nanya gitu. Gue pake baju apa gitu. Fashion. Fashion gue fashion gue. Apa hak anda menilai gue dari baju. Kita ini sama-sama manusia pak. Mau tau gak jadi sekelamin anak gue. Ini gue ceritain. Jadi terakhir kali kita ke dokter. Gue dateng ke dokter Toto. Terus dia bilang ke gue. Radit. Ya dokter. Kita sudah bisa tau. Jenis kelamin si bayi. Serius dok gitu. Serius. Dia bilang. Oke oke yuk kita periksa gitu. Anissa duduk. Anissa deg-degan banget. Deg-degan. Deg-degan. Gue juga. Diliatin gue sempet deg-degan tuh. Karena dokter nyarinya susah gitu. Terus gue ngeliat. Apa jangan-jangan di amuba atau apa gitu. Kok susah banget dicarinya gitu. Tidak keliatan dari samping dia bilang. Tapi kita liat dari bawah gitu. Jadi dikasih liat dari bawah gitu kan. Terus begitu ngasih liat di bawah. Celek. Kelihatan. Terus dia bilang. Anaknya perempuan. Dia bilang. Gue langsung ingat semua perempuan yang gue bohongi. Karmanya akan ke dia. Ya Allah gue lemes kan. Lemes banget. Lemes banget. Aduh ya Allah gue lemes. Terus dokternya bilang. Kenapa, kenapa. Enggak, gapapa dok. Gapapa dong. Dia akan dijahati banyak laki-laki dok. Gue lemes, gue lemes. Terus dokter kayak tau kan gue ada gimana gitu. Terus dia bilang. Gapapa kok mas Radit. Dia bilang. Biasanya. Ada kasus juga. Yang pas bulan kelima. Dia perempuan. Tapi nanti di bulan ke delapan, bulan ke sembilan. Dia berubah jadi laki-laki. Ini beneran. Demi Allah. Bener. Bener. Ini medis. Bener. Gue sempet kayak. Dia ke Bangkok disini apa gimana nih gue? Operasi kelamin. Beneran dok. Iya bener-bener. Terus gue sempet kayak seneng ya. Tapi gue down lagi. Karena kalau memang anak gue berubah kelaminnya di bulan ke delapan, berarti dia punya titit yang sangat kecil. Logis kan? Karena kan tumbuhnya celuk gitu kan? Gue lebih baik punya anak perempuan daripada gue punya anak laki-laki yang bertitit kecil. Karena gak tega hidup dia akan susah. Dia akan dihina sama temennya. Ngapain dia kasih liat juga ya? Tapi ya pas gue ya kayak gak mungkin ya liat deh. Gitu kan gak mungkin ya. Udah gak apa-apa dok biarin aja. Cewe aja, cewe aja. Ya gak bisa gitu. Dia bilang gitu. Ya gimana ketanya dokter? Apaan sih kamu? Kita beranem tuh. Sampai rumah gue aduh gimana nih gue udah jadi cowok gimana gitu. Nanti tititnya kecil lah apa segala macem gitu. Terus gue cerita ke nyokap gue gitu. Mah, aduh jenis kelaminnya udah ketahuan gitu. Terus nyokap gue nanya apa gitu. Dia perempuan. Oh gitu kata nyokap. Iya tapi kata dokter bisa berubah. Bulan ke delapan dia jadi cowok. Oh kayak kamu dong dia bilang. Saya Raditya Dika, selamat malam. Thank you. ulkpas. Thank you.